Pertanyaan kelompok-kelompok yang mengatakan, kita kan negara yang ring of fire. Kami katakan selalu kita akan cari daerah yang potensi gembanya rendah. Makanya kalau mau milih Jawa, Jawa bagian utara di Semenanjung Muria, Jeparang. Itu di antara di Pulau Jawa itu potensinya paling rendah. Kemudian di Bangka, itu potensinya juga rendah, termasuk juga tsunami, dan juga di Kalimantan. Karena Kalimantan relatif gembanya rendah. Itulah potensi-potensinya. Nah, Badan mulai tahun ini melakukan visibilitas tadi di Kalimantan Barat yang sebelumnya tahun 90-an di Jepara, tahun 2011 sampai 2013 di Bangka, sekarang mulai sekarang di Kalimantan Barat. Itu kira-kira potensi daerah mana yang memungkinkan dibangun PLKN. Pak Zaki Suud, Anda sebagai pakar Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia sampai saat ini sebenarnya dukungan tingkat penerimaan masyarakat Indonesia beserta pemahaman kita akan ketenaga nukliran ini seperti apa sih, Pak? Karena kita terus khawatir, dan ini membekas sekali ya, kalau kita berbicara di mana, Chernobyl, kemudian Fukushima. Ya, jadi begini Pak, seperti survei yang sudah dilakukan oleh Badan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain, maka tampak di sana akseptans daripada masyarakat kita itu meningkat. Memang ketika terjadi kecelakaan Fukushima, akseptans itu turun ya, sampai di bawah 40 persen. Tapi setelah itu naik lagi sampai di atas 60 persen. Kita perlu tahu bahwa negara seperti Perancis pun, akseptan dari masyarakatnya juga tidak sangat tinggi. Mungkin ordenya hanya sekitar 60 persen. Jadi di sini kalau kita melihat, sebetulnya yang paling penting adalah success story, Pak. Jadi kalau kita mau membangun PLTN, menurut saya yang paling penting, karena sekarang PLTN modular itu banyak, bangun saja misalnya di Kalimantan, yang ordenya 100 megawatt elektrik, supaya terlihat kelebihan daripada PLTN ini, dan juga dengan teknologi modular ini juga dia akan menjadi lebih kompetitif, safety-nya menjadi lebih tinggi, masyarakat lihat, nah dari situ saya rasa pengaruhnya akan semakin meningkat dan signifikan. Agar lebih fair juga Pak Zaki Suud dari catatan HIPNI, plus minus sebagai pengingat kembali akan nanti adanya potensi PLTN, kalau sudah berhasil di Indonesia seperti apa? Plus minusnya? Ya, tadi saya katakan PLTN itu kan ada potensi radioaktif, sehingga di situ diperlukan regulasi yang sangat ketat dan teknologi yang sangat canggih untuk meminimalisir atau mengeliminir potensi terjadinya katastropik, khususnya pada teknologi generasi 3 dan 4. Itu berdampak pada panjangnya regulasi dan proses pembangunan yang tadi sudah kita diskusikan, dan yang kedua, kos pada pembangunan awalnya, itu dampaknya. Tetapi dia punya kelebihan, biaya operasionalnya itu sangat murah. Sehingga overall, misalnya kalau kita bandingkan antara Jepang dan Korea, di Jepang-Korea pembangkit paling murah itu nuklir. Makanya ketika Jepang itu mengalami kecelakaan Fuchsima, PLTN itu kemudian ditutup, pembangkitan biaya pembangkutan itu menjadi naik signifikan. Industri-industri baja menjadi tidak kompetitif. Mereka harus pindah ke luar negeri. Itu contoh gambarannya. Kita ke Pak Jarot. Dari catatan Batam, sebagai pengingat kita semua, bahwa selain plus ada juga minusnya dari ketanaga nukliran ini. Plus minusnya dimana saja dari perspektif Batam, Pak? Iya, dari perspektif Batam, bahwa plusnya tentu saja dia sebagai base load energy, clean energy, ini perlu disampaikan juga. Karena emisi karbonnya rendah, kemudian juga dia kembali harga uranium, harga bahan bakar, tidak mempengaruhi harga listriknya. Minusnya apa? Minusnya adalah psikologi masyarakat. Jadi ada sebagian masyarakat yang masih takut. Itu yang menjadi catatan kita. Ada juga terkait minusnya adalah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sering masyarakat mengatakan bahwa nuklir itu aman. Tapi saya bisa mengatakan, kami berbasis statistik, PLTN adalah pembangkit listrik paling aman dibanding PLTU maupun yang lain. Karena kecelakaan yang kalau kita akan ikuti, misalnya Fukushima, itu kan orang meninggal karena radiasi, tidak ada. Tapi karena mungkin nuklir menjadi suatu momok tersendiri. Terima kasih telah menonton!